Anda masih bersama kami di sebut Hermas Perlin Cakep kali ini. Pemirsa KPU Kabupaten Kebumen tetapkan jumlah DPT pada pilkada serentak tahun 2024 sebanyak 1.077.299 pemilih. Setelah ditetapkan, data ini akan menjadi dasar dalam menyiapkan kebutuhan logistik hingga penghitungan suara di TPS. Rapat Pleno terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen tetapkan daftar pemilih sementara hasil perbaikan atau DPSHP dan penetapan daftar pemilih tetap atau DPT pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah serta pemilihan bupati dan wakil bupati kebumen tahun 2024. Pada rekapitulasi yang diikuti oleh para penyelenggara tingkat kecamatan dan tim pemenangan bakal calon bupati dan wakil bupati KPU Kabupaten Kebumen tetapkan jumlah yang tersebar di 1.187 TPS dari 460 desa kelurahan sebanyak 1.077.299 yang terdiri dari laki-laki 543.072 perempuan 534.227 pemilih Ketua KPU Kabupaten Zakyatul Banat menyampaikan bahwa tahapan pemutahiran data sampai saat ini sudah ditetapkannya DPT yang nantinya data ini akan menjadi dasar penyiapan kebutuhan logistik pilkada hingga penghitungan suara Menurut Banat, DPT yang ditetapkan dalam pilkada kebumen 2024 merupakan data yang dinamik sehingga data tersebut terus ada pemeliharaan baik itu pemilih masuk, keluar, ataupun yang meninggal dunia akan selalu diupdate Jadi dari tahapan pemutahiran dari awal kita coklit, kemudian penetapan DPS kita di akhir ini sudah ada penetapan DPT ini harapannya data ini menjadi data untuk kami tentunya untuk melakukan proses tahapan selanjutnya dari logistik untuk persiapan penjura ke depan Jadi 1.077.299 Ya nanti kan kalau kita DPT pada saat sudah ditetapkan kan berarti itu kan menjadi dasar kita untuk terkait logistik karena kita kan langsung ke logistik nanti suara-suara tentunya dengan DPT plus 2,5 persennya seperti itu tetapi itu tidak menutup proses di kami untuk pemeliharaan dari DPT karena ya tadi saya sampaikan dinamis itu kan berarti nanti akan ada kita nanti pemilih masuk kemudian pemilih yang keluar milih dunia dan ini PR-nya adalah pasca ini adalah kita nanti untuk pemilih pindah pemilih pindah ini yang tadi disampaikan oleh salah satu perwakilan dari pasangan-pasangan calon itu adalah terkait kita akan konsentrasi terkait pemilih yang ada di Pondok Pesantren juga itu yang menjadi titik-titik yang terungguhnya kita rasa menjadi titik krusial juga bagi teman-teman pemilik yang ada di Pondok Pesantren yang bisa menggunakan pindahannya sementara dari data ini yang paling krusial yakni mengenai data pemilih yang ada di Pondok Pesantren yang diklasifikasikan dengan mencocokkan data kependudukannya untuk dapat diakomodir hak suaranya dari Kebumen, Parianto, Banyumas TV, melaporkan